Selamat sore Ibu Guru, nama saya Herlinda dari kelas 7 data nomor absen 20. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat bangun datar kubus. Kubus memiliki 6 sisi. Kubus juga memiliki rusuk, yaitu 12. Dan kubus memiliki titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kubus juga memiliki bidang diagonal, diagonal sisi, dan diagonal ruang. Apa sih bidang diagonal itu? Bidang diagonal adalah bidang yang melewati 2 rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal pada kubus ada 6, yaitu E, H, B, C, G, F, A, D, E, F, C, D, H, G, A, B, E, G, A, C, dan H, F, B, D. Yang kedua, diagonal sisi. Diagonal sisi adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan pada setiap bidangnya. Kubus memiliki 12 diagonal sisi, yaitu A, F, E, B, F, C, B, G, H, C, G, D, H, A, E, D, H, F, E, G, A, C, dan B, D. Yang ketiga, diagonal ruang. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang berhadapan dalam suatu kubus. Diagonal ruang pada kubus ada 4, yaitu E, C, G, A, F, D, dan H, B. Panjang minimum bahan yang digunakan untuk membuat kerangka bangun ruang kubus adalah 12 cm. Saya menggunakan sedotan dan luas minimum bahan yang digunakan untuk membuat jaring-jaring kubus adalah 5 cm. Contoh barang sehari-hari adalah dadu, rubik, dan es batu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.